Intro PSSI konfirmasi Sintayong datang ke Indonesia tepat hari peringatan keberdekaan Republik Indonesia yakni 17 Agustus 2022 atau besok Timnas Indonesia segera tisi ketiga negara ini yakni Belanda, Turki, dan Sepanyol namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya dan kalau sudah saya beri ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memastikan Sintayong akan pulang ke Indonesia pada pertengahan bulan ini yakni 17 Agustus 2022 Sekarang yang jadi pertanyaan Setibanya di Indonesia Sintayong fokus menangani Timnas Indonesia yang mana? Senior atau Junior? Berikut ini ulasannya Sebelumnya Sintayong sudah dua pekan lebih meninggalkan Indonesia untuk menghabiskan sisa cuti saat ini Sintayong sedang berada di negaranya Korea Selatan Muhammad Iriawan memastikan Dia mengatakan Sintayong akan difokuskan melatih Timnas Indonesia U19 Hal itu untuk menyiapkan Tim Berjuluk Juga Luda Nusantara menyambut Piala Dunia U20 2023 Plus kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang akan berlangsung September 2022 Kami sudah ada programnya untuk bisa latihan Timnas Indonesia U19 Persiapan World Cup U20 Nanti mereka juga akan latihan di luar negeri ucap Muhammad Iriawan Muhammad Iriawan mengatakan Pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U19 di luar negeri memang terus dimatangkan oleh PSSI Hal itu agar Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan siap untuk berlagak di Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di tanah air pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 Sudah ada beberapa negara yang menjadi pertimbangan yakni Sepanyol, Turki, dan Belanda untuk TC Timnas Indonesia U19 Nantinya di luar negeri kami harus menghadapi lawan-lawan kuat tegas pria yang biasa disapa Iwan Bule tersebut Membaca ucapan Muhammad Iriawan tersebut fokus Sinta Yong sepertinya lebih mengarah ke Timnas Indonesia U19 ketimbang senior Sekedar diketahui ada dua agenda yang dijalani sekuat U19 dan senior bulan depan Pada 14 hingga 18 September 2022 Timnas Indonesia U19 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang diselenggarakan di tanah air Timnas Indonesia U19 tergabung di grup F bersama Rival Abadi Vietnam, Hong Kong, dan Timur Leste Sementara itu pada 19 hingga 27 September 2022 Timnas Indonesia senior turun di FIFA Match Day yakni lawannya Kura Kau, India, dan Hong Kong Selamat datang Kut Sinta Yong di Indonesia Dan ayo bawa Timnas Indonesia berjaya di kancah internasional Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga!